Hai ini ya lagi gembar-gembornya kan 2023 ini resesi gitu ya tapi insya Allah karena Indonesia ini kuat direct real sektornya real sektor ekonominya Insya Allah itu tidak akan terjadi gitu ya itu memiliki negara-negara yang memang apa namanya dari impor yang cukup tinggi gitu ya ya dan juga berpengaruh dari nilai tukar namun kemudian mungkin untuk investasi apa yang kiranya cocok itu ya apalagi saya masih generasi milenial gitu ya Mas Amir ya jadi mungkin itu bisa relate dengan kehidupan saya gitu ya mungkin sedikit bercerita tentang pengalaman kita terkait investasi jadi memang seperti yang apa namanya kita berada di maturity gitu ya jadi kita udah udah mulai beranjak dewasa kita udah ada punya income sendiri kita harus spare untuk invest gitu kan tapi investasi apa yang kiranya aman dan juga menguntungkan gitu kan nah investasi syariah itu menurut saya adalah tidak hanya berbatas pada beyond the profit maximization but it's all it also apa namanya memiliki misi-misi sosial gitu ya kita melihat juga sustainability dari pengelolaan aset itu terkait juga dengan bagaimana nilai-nilai SDG juga masuk ke dalam investasi syariah gitu ya kemudian kembali lagi bahwa investasi apa yang aman kiranya itu adalah emas emas ini memang menjadi apa ya memiliki nilai hedging yang cukup tinggi atau memiliki lindung nilai yang cukup tinggi karena nilainya terterus apa namanya stabil dan cenderung naik gitu ya Mas Amir dan insya Allah mungkin emm di tahun 2023 itu akan nilai emas akan naik gitu ya cukup signifikan kira-kira mungkin saya baca kurang lebih ya 4.000 pound out 4.000 sorry 4.000 usd ya per try ons atau mungkin bisa dua kali lipat dari nilai sekarang ya kalau sekarang mungkin satu juta 30.000 mungkin nanti bisa menjadi hampir 22 juta nah ini menjadi salah satu investasi yang cukup baik ya bagi apa namanya teman-teman untuk bisa memulai apa namanya investasi di emas selain itu apalagi ya itu adalah properti ya kita lihat properti ini memang jangka panjang nah jangka panjang tapi juga kita lihat nih Mas kalau nilai itu properti sekarang juga cukup-cukup tinggi gitu ya Nah sedangkan emm apa namanya income kita misalkan di apa namanya di Indonesia saat ini juga mungkin tidak akan terkejar gitu ya Nah mungkin saya ada saran untuk mengelolaan apa ya eh mensekritisasi gitu ya dari mensekritis dari apa namanya misalkan kita memiliki gedung gitu ya seperti nanti bisa di sekuritas Nah itu bisa menjadi investor retail untuk menjadi apa namanya investor di situ Música Música Música